Jadi tantangan ke depan itu lebih berat, tetapi kita punya modal sosial yang luar biasa yang membuat banyak negara yang sedang berkembang, itu kalau kita dalam forum-forum internasional mendatangi kami dan mendatangi kita ya, kemudian menjabat tangan. Apa itu? Pancasila. Jadi Pancasila ini adalah software yang penting sekali yang menciptakan programasi mental secara masif, terstruktur ya, sistematis, agar kita siap untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan terhadap turbulensi-turbulensi, disurpsi-turpsi di masa depan. Jadi itu sebabnya tadi pidato ketua DPR tepat sekali ya, kita harus menjaga persatuan dengan baik, anggaran, politik anggaran betul-betul diarahkan ke sektor-sektor yang paling bisa dinikmati secara langsung, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini luar biasa. Itu sebabnya tantangan ke depan ini, tadi ada kontestasi ya, dan kita senang karena semua kandidat ini sudah melantunkan ya, narasi persahabatan ya, menyampaikan bahwa ini adalah friendly game ya, satu permainan antar para sahabat ya. Nah, apa yang harus dilakukan ke depan, ini yang betul-betul membentukkan kontemplasi ya, dan kami tekankan betul dalam berbagai diskusi, jangan sampai mandat konstitusi digadikan untuk mandat akuntansi. Ya, semangat konstitusi, jangan sampai ya, di, apa, di, degradasi dengan pertimbangan-pertimbangan akuntansi. Ya, itu sebabnya ini upaya yang sulit ya, harus ada kebijakan-kebijakan yang baik, tetapi memang politik kan begitu, politik adalah seni mengkonversi kebajikan menjadi kebijakan. Ya, dan itu yang akan dipegang teguh oleh Pak Ganjar. Baik, baik. Dan ini juga bisa saya katakan juga sebetulnya lebih menantang begitu ya Pak ya, ketika tadi Anda menyebutkan fair game, kemudian kita ketahui juga bahwa sebetulnya produknya sama, begitu ya end game-nya tujuannya adalah sama, artinya seperti apa? Siapa yang paling bisa memberikan tadi ya, daya eksponensial yang lebih ke depannya begitu? Akseleratif? Akselerasi. Oh, ini pakai istilah eksponensial, ini luar biasa ini ya. Tetapi, a better Indonesia is possible. Itu. Amin. Amin. Akselerasi tadi. Dan ini kebetulan, GP itu kan gaspol. Bisa aja. Gaspol, baik. Kemudian Pak Wihadi seperti apa Pak? Ya, tantangan ke depan itu adalah tantangan yang sebenarnya cukup berat. Bahkan itu kita melihat bahwa Pak Jokowi juga selalu mewanti-wanti bahwa diperlukan pemimpin yang berani. Itu artinya bahwa ke depan ini memang situasi problematika di dunia ini dan nasional ini adalah cukup berat buat kita semua. Tapi kita yakin Indonesia ini kan sudah diuji beberapa kali dalam masalah krisis dan beberapa kali mengenai masalah mungkin boleh dikatakan ekonomi atau politik dan segala macam. Tapi kita tahu bahwa itu bisa teratasi dan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mungkin sangat-sangat boleh dikatakan bisa menerima apa adanya. Dan saya kira apa yang dilakukan ini adalah merupakan kedepannya kita lakukan adalah kita tahu bahwa kestabilan dalam berpolitik kita sudah lihat. Bahwa kestabilan berpolitik itu adalah menimbulkan yang namanya kestabilan dalam masalah ekonomi juga. Karena bagaimanapun juga kita tahu ada beberapa kali disampaikan bahwa ada kebocoran terus kemudian ada birokrasi yang terlalu panjang. Kenapa harus dimudahkan kalau bisa diperlambat dan segala macam. Nah hal-hal seperti ini adalah merupakan PR kita bersama untuk menuju yang dimana bahwa kestabilan daripada politik tentunya juga kita sudah dilakukan dengan birokrasi. Kita lakukan sekarang ini adalah dimana reformasi birokrasi juga sudah dilakukan. Nah hal-hal seperti ini tentunya bagi dunia usaha adalah merupakan yang terpenting saat ini. Karena kita tahu bahwa orang akan berinvestasi di Indonesia dan orang akan melakukan usaha di Indonesia. Tetapi kalau ini yang permasalahan seperti perizinan, investasi dan setelah macam itu akan tentunya akan berpikir di sini. Nah di sinilah letak daripada kita ke depannya bahwa bagaimanapun juga kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai potensi yang cukup besar. Kita semua negara menginginkan bahwa Indonesia ini adalah menjaga keseimbangan daripada wilayah regional daripada ASEAN ini. Dan ini kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara besar. Nah jadi di sinilah selain negara besar juga market kita juga besar. Dan di sini juga kita tahu bahwa potensi-potensi yang ada di Indonesia ini cukup besar juga. Nah makanya dikatakan bahwa hirisasi adalah merupakan salah satu terobosan ke depannya. Kalau saat ini hanya kita bicara mengenai masalah mungkin hanya bijinya yang kita processingnya hanya satu step processing. Tetapi ke depannya dengan adanya suatu reformasi birokrasi, kemudahan-kemudahan dalam perizinan dan segala macam. Maka ini adalah yang kita inginkan industri-industri itu ada di Indonesia. Dan ini adalah merupakan nilai plus yang kita akan dapatkan kesinambungan ini kalau kita jaga terus. Pak Prabowo berjanji untuk itu? Pak Prabowo sudah jelas bahwa dalam bukunya Paradok Indonesia tahun 2014 itu sudah menyebutkan itu. Artinya konsen daripada Pak Prabowo terhadap permasalahan bagaimana yang namanya produk-produk daripada Indonesia ini, potensi-potensi yang di Indonesia ini dikerjakan oleh putra-putra bangsa kita. Jadi ini adalah merupakan kemauan atau keinginan Pak Prabowo melihat Indonesia itu menuju masyarakat yang adil dan mampu. Baik.